Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa kembali dengan saya channel balitek media Oke pada kali ini saya kembali akan memberikan tutorial Cara menghilangkan atau mengatasi kelola papan ketik Yang muncul terus menerus di hp oppo Dan terkadang juga diikuti dengan iklan Baik langkah pertama silakan masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu Kemudian geser ke bawah Masuk ke menu daftar aplikasi Kemudian silakan klik menu manajemen aplikasi Dan di bagian di kolom pencarian aplikasi Silakan teman-teman ketikkan tulisan file Nah apabila muncul beberapa aplikasi file seperti ini Ya seperti xfile, file rovel, cut, pengatur file, quick, file manager Silakan teman-teman langsung lakukan uninstall atau bongkar Karena itulah virus yang menyebabkan munculnya kelola papan ketik Apabila kelola papan ketik juga belum hilang Silakan teman-teman cari lagi di manajemen aplikasi Aplikasi BP pintar, QR, kemudian cleaner, pembersih Dan juga aplikasi yang lainnya yang mungkin teman-teman tidak merasa menginstallnya Dan silakan hapus atau bongkar atau uninstall Sampai benar-benar hilang dari hp teman-teman Karena selama aplikasi-aplikasi malware itu masih terpasang di hp teman-teman Maka kelola papan ketik akan selalu muncul dan juga akan diikuti dengan iklan Makanya harus kita teliti dalam mencari aplikasi-aplikasi malware di hp kita Dan saya juga menjumpai komentar teman-teman di kolom komentar Yang menanyakan bahwa aplikasi kardusnya itu sudah saya hapus Akan tetapi masih muncul kelola papan ketiknya Nah itu kemungkinan besar masih ada aplikasi malware yang lainnya Sehingga menyebabkan kelola papan ketik masih saja muncul terus menerus di hp teman-teman Silakan teman-teman berkreasi mencari aplikasi malwarenya Sampai aplikasi-aplikasi malware tersebut hilang bersih dari hp teman-teman Oke demikian tutorial dari saya cara menghilangkan kelola papan ketik yang muncul terus menerus yang bandel Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat dan teman-teman semoga berhasil Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan semoga berhasil